Oke guys, welcome back to my channel, jumpa lagi bersama saya Jinal di channel MZOfficial Oke, jadi di video kali ini aku mau ngetes lensa Maker 36mm f1.7 ya ini Dengan bodi kamera Sony Alpha 6000 Dan sekarang kita udah ditemani dengan model yang lain dan tidak bukan Adalah STD aku sendiri ya Oke, jadi disini kita akan nyoba Kamera Sony Alpha 6000 ini dengan lensa Maker 36mm f1.7 ya Jadi disini aku akan pake di mode A ya Jadi aku akan setting di mode A disini Kelihatan gak ya? Di mode A, jadi disini yang berubah itu Cuman gak ada sih sebenernya disini aku shutter speed Gak keliatan ya, keliatan gak sih? Pokoknya intinya nanti aku tunjukin, pokoknya shutter speed itu otomatis Terus ESU nya juga auto Yang berubah cuman, ya gak ada sih Mungkin yang berubah cuman F nya aja sama Fokusnya aja gitu Oke kita akan langsung coba Motret ya Dan sekarang itu sekitar jam Jam berapa sekarang? Mungkin sekitar jam 3an ya Sorry kalau seandainya cahaya nya Gak apa karena ini didekam pake Samsung A21s Pake kamera depan Jadi kalau gambarnya kurang oke gitu ya Mohon maaf aja ya Kita coba disitu sikit Oke ya, jadi kita coba Dan untuk kreatifitasnya sendiri Aku lupa jelasin Kalau kreatifitasnya sendiri dia mode standar Terus settingannya kosong-kosong ya Pokoknya kreatifitas standar Settingannya kosong-kosong Pokoknya standar kosong-kosong gitu loh pokoknya ya Oke, sini sini Oke Tuba agak kone ya Lagi sini sini Oke Oke Full shot nya Oke Terus Udah, udah Tentang yang aku ambil full Kenapa? Kasih lihat Oke Sebelah sana Sebelah sana Jadi disini aku pake settingan mode standar Kenapa? Karena kalau di kamera Sony L51000 tuh Mode standar tuh udah cukup Warna itu Informasi warnanya tuh bagus lah Jadi kalau untuk D-D lagi udah lumayan oke gitu Dan kenapa aku pake mode A? Karena biar lebih gampang aja gitu Nggak lama proses Kita ambil aja gitu Tinggal nyari fokus Dan ini pake F7 udah gitu aja Gampang, simple Oke Tahan ya Oke Klose up ya Klose up Klose up Tahan Tangannya maju gini agak sini Tangannya mainin ke depan Arahkan ke depan sini sedikit Ya majukan gitu sedikit Tapi dimajukan agak jauh Agak gitu Gimana bagusnya lah ya Oke Tahan Oke Oke teman Kita akan coba pindah ke spot lainnya Oke teman Kita udah akan pindah ke spot satu lagi Untuk hasil fotonya Kita langsung aja Halo Kita pindah coba Oke sekarang kita mau ambil angle Di balai Semacam pagar Tualis itu Ya Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Tahan ya Kemana ya Ya gitu Tahan Tahan ya Satu Dua Tiga Kita ambil potret ya Posisinya Aduh susah lagi Tahan ya Oke Jadi untuk kamera Ya untuk kamera Untuk lensa make ke 35mm F1 titik T7 ini untuk fokusnya lumayan gampang ya Jadi kita kalau mau nyari fokus itu gampang ya Puternya itu udah setinggal apa aja Ngepasin karena Kalau di kamera Sony Ini dia ada Packing namanya Packing fokus Itu dia berupa titik merah gitu Jadi kita tinggal ikutin aja Fokusnya dimana gitu kan Udah nanti langsung Dapet fokus Jadi gak gampang Begitu yang merah udah Udah keliatan di objek Yang kita mau gitu kan Ya berarti udah fokus Tidak jepret Jadi gak susah Oke Kita akan coba lagi disini Satu Dua Tiga Jadi ini mode standar ya Sekali lagi aku jelaskan Kalau ini aku moto di mode standar Terus dia mode nya mode A Creative style nya itu dia mode standar Dia di mode A Jadi gak di mode manual jadi mode A Tujuannya ya biar lebih gampang aja Karena kita poter di outdoor ya Kalau di outdoor tuh Cahayanya kan berubah-ubah tuh Kalau kita setting Shutter speed sama Isunya manual Itu nanti kita kelamaan Susah nanti gambarnya Jadinya ya Busah lah ribet Karena gak pingin ribet Jadi kita langsung coba lagi Agak ke apa lah Ya Oke Karena cuma berdua Jadi aku cuma ngadalin tripod ini Kalau moto tinggal pindah-pindah aja Agak duduk juga Aku mau ngambil Duduk-duduk Duduk gimana ya Nah gitu boleh lah Ambil low angle Jadi gak susah ya Karena Dia ada titik-titik merahnya gitu Jadi aku untuk nyari fokus Lumayan gampang Kalau di Sony Alfa 6000-an gitu ya Tahan Kita ngambil angle dari atas Tahan ya Jadi walaupun silau gitu ya Walaupun ini kan siang hari ini Kalian gak bisa ini LCD Juga gak bisa liat view fender Karena ada titik merah tuh Cukup membantu banget Pokoknya hasilnya Memuaskan Aku yang belum liat sih Mungkin Nanti begitu motor Langsung tampilin hasilnya Bagus hasilnya Gokil Kita Kita mau coba backlight ya Kamarnya gak dapet Coba Tahan dengan hasil backlightnya Lihat sini Tahan Tahan Lagi Saya lagi tahan Lihat sini Lihat sini Tangan yang kanan mainin Jadi kalau untuk hasil backlightnya Juga lumayan bagus Dan lumayan lah pokoknya Dan kita mau tes video tadi Jadi belum Jadi foto aja kita mau tes video Untuk autofocus Kira-kira susah apa enggak Sebenarnya kalau aku sendiri sih Merekomendasiin Lensi ini lebih cocok buat foto ya Foto-potret Atau Foto wedding Atau pre-wedding itu cocok Kalau untuk video itu lumayan sulit Karena kita harus nonton fokus Kecuali Videografer kalian Atau Kalian sendiri Udah cukup mahir lah Atau ingin belajar untuk manual fokus Bisa dicoba juga Gak masalah Tapi aku remedasiin ini Untuk foto aja ya Karena Di lensernya Kan yang sama lo nih Gak ada OSS-nya Terus Apapun serba Manual Oke kita coba untuk video ya Jadi kalau kalian mau lihat Jadi aku di mode A ya Ini dia Aku akan rekam Seperti ini Fokusnya Sini Lihat sini Kita tracking Fokus terus Maju-maju Begerak-gerak Maju sini Maju Lumayan mahir Lumayan semua juga sih Sebenarnya Karena ini aku cuma inhale Kalian bisa lihat sendiri ya Ini lumayan agak susah Sebenarnya Tuh Ngedon fokus Kita maju Ini lumayan susah Pasti dia akan goyang Karena cuma dipegang gitu ya Ini kita akan cari Fokusnya lagi Seperti ini Kita akan maju lagi ya Kita coba Perubahannya bisa cepat Seperti ini Jadi ini mode standar ya Kreatif style-nya Kira-kira seperti ini hasilnya Kita akan coba Agak jauh sedikit Fokus Ya kira-kira gambarnya Seperti ini ya Ini dia Kalau di layar Di kamera 6000 ini Channel 8000 itu Tiang itu warna merah Terus objek yang disebelahnya Satu si model itu Merah juga gitu Jadi fokusnya kelihatan gitu ya Jadi gak susah gitu Oke kita coba Maju lagi ya Oke gitu Gitu ya Itu alatnya cuma kita aja bro Selesai di berdua soalnya Pokoknya kalau untuk nyari fokus Enak di kamera Sony Alva 6000 ini Dan kakaknya juga enak Karena kita ada packing level Packing kayak packing Dia semacam penitip fokus gitu Dia cuma warnanya warna merah gitu Pokoknya aku gak susah jelasinnya Pokoknya kira-kira kayak gitu Ya Coba Ini dia titip merahnya nih Kalau mau untuk tianginnya Pokoknya gurih sih Aku suka sih Pokoknya Walaupun harganya murah Tapi hasilnya Lumayan kelihatan mahal Mantap Oke mungkin teman-teman Mungkin gitu aja Untuk pengetesan Lenisa Michael 13mm F1T7 For Sony APC Di bodi kamera Sony Alva 6000 Jika kalian punya pertanyaan, kritik, dan saran Silahkan tinggalkan di komentar Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like dan subscribe Bagi yang belum Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bersama saya Jenal Dan Terima kasih juga buat Kita cuma berdua ya Namanya juga model gratis ya Nah ada cuma istri Oke Ketemu lagi di video selanjutnya Dan salam MJTF official Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like